Hai Hola everyone hari ini kita mau nanam jagung kalau yang kemarin itu jagung yang disiram kemarin itu ada di kebun di sebelah barat sana kalau sekarang ada di belakang rumah yang kalau kalian ngikutin videoku ini adalah tempat aku biasanya bikin konten nanti akan aku kasih tahu gimana bentuknya yang isinya sebelumnya adalah jagung dan cabai sekarang mau disulami disulami itu ditanam kembali untuk lahan-lahan yang kosong Oh enggak ini gak nyulami ternyata guys ini lagi nanam lagi kita lihat gimana cara ngasih benihnya ataupun obat-obatannya ya kita tanya sama bukti sebuah pertama jagungnya merek apa bu kakaknya merek perkasat yes harga-harga harga 95 per kilo gas kita kasih kapur semut kapur semut jauh bu Oh semut yuk makan jagung bu tak biar nggak putih nanti nak matur deh tubuh misalnya nggak biar nggak putih nabik ikut akarnya supir obok akannya satu kilo untuk satu kilo satu kilo itu sepuluh gram Oh kayak bedak gitu loh guys kayak spung nah untuk melubangi tempatnya itu pakai kayu sih guys sangat-sangat alami ya kan tuh tinggal didorong pakai tenaga uh iya kan Oke sekali lagi satu air sekali lagi mbak dia nah tinggal didorong Oke nah kira-kira dalamnya sekitar 10 sentian sih berapa 5 senti iya 5 sentian lah itu pucuknya di pincipi ya ya pucuknya dilinci pirek kayak gini kayu kayu apa ya kayu jambu rek terus bu apa bimong sencoklat bu sencoklatnya apa buat biar nggak putih biar nggak putih biar nggak tumbuh pohonnya biar nggak putih ngolek putih enggak buah Oh jagungnya berbuah ya eh tersebut bumbu indomie bu bumbu indomie bu ini tuh inset di sini ini biar nggak putih ya make up semua cepat cedeng aku kan Oh tetap berarti pada bumbu sepung sini cuma beda merek merek apa itu bu Marshal Marshal kayak apa presentri MDMA warnai lucu rek kayak eyeshadow aduk-aduk melok aja sih tau nih coju irungnya dilapih ju terus iku wabuk 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 kumisi dan dijamur seikut artinya kaya rohiko lagi kira kuning-kuning gunung guys tambahin esok hijabungin nek raciannya putih terus di kata ini ga oleh di bulbul itu di rataan yang ditangani lihat di bulbul ini berdas terus ikilah yang sebiasanya tak geng konten kayak gini lightingnya alami dari bedeng kita tuh orangnya tahu aku lihat video aduh ikimeng kok male buat sejawonan jadi ikan cabenya lagi murah jadi sama bukti itu yaudahlah ya biarin di pohon aja jadi jarang dipanen Nah untuk batang-batangnya yang berdiri itu adalah sisa-sisa jagung kemarin kan sistemnya saya kemarin tumpang sari nah sekarang sih niatnya mau ditanem jagung lagi hamanya itu tikus kasir kangsir terus apalagi bu lalat buah banyak sih hamanya nih di sela-sela nanem cabai sama jagung tuh ada pohon pisang sebenarnya yang hobi nanem pisangku anaknya bukti buktinya asal nanem aja pokoknya ada bibitnya nah ditanem sama bukti nah yang belum tahu pisang itu kalau udah berbuah itu anaknya pasti banyak guys bisa satu pohon itu satu pohon itu bisa beranak dua sampai empat ya bu ya banyak banget tapi untuk masa berbuahnya ya cukup lama kurang lebih berapa bulan setahun ya bu nggak sampai nggak sampai setahun yang sekitar 7 atau 8 bulan gitu deh terus itu bibit bibit pisang dari temenku dari si doarjo namanya lupa tapi itu katanya tubuhnya itu besar-besar bakal besar banget 5 sampai 10 meter kita bakal bikin konten nanti ya tentang tumbuhan pisang itu beneran nggak besar-besar itu soalnya di soalnya aku bubling itu emang besar banget dan juga itu biaraannya bukti ayam ini rencananya mau ditanam apa bu disini bu tetep pokoknya antara cabai sama jagung nggak antara sih ditanam dua-duanya cabai sama jagung jadi di alurnya jagung dulu terus cabai nah gunanya jagung itu untuk memberi apa yopi yopi bu peneduh peneduh pada si cabai kalau nanti bakal ditanam di bawahnya jagung nah cabai kan sebenarnya kalau masih kecil nggak boleh terlalu banyak kena panas nah baru setelah besar harus kena mul panas gitu guys jadi kita pakai sistem tumpang sari kalau ada yang mau ngasih bibit-bibit apa gitu boleh loh guys kirim nanti aku DM di sini nanti aku DM di Instagram oke sekarang kita lihat alur gimana cara menanam benih bukti jagung nggak bisa jawaban ini ulur ya ini anak asing bertugas melubangi bagian tanahnya kira-kira 5 cm nggak boleh terlalu dalam sih guys kenapa karena nanti jagungnya bisa nggak tumbuh oke kita lihat prosesnya bukti nanam jagung gimana bukti oke diisi berapa bukti dua ya dua itu tumbuhnya nanti berapa pohon bukti oh dua bisa bukti kok aku liatkan di tanaman tanaman sebelumnya cuma satu ya bukti berarti memang sebelumnya ditanamnya cuma satu oke guys segitu aja ya sudah bosnya sudah keluar-keluar jangan lupa untuk tekan like comment dan subscribe Terima kasih semuanya isi dua kan disini Bismillahirrahmanirrahim tutup tuh ini mah giling terbaik giling geser lagi apa lubangnya dibersihkan dulu jangan terlalu dalam guys nanti tidak tumbuh kalau terlalu dalam kita bisa tutup lubangnya sedikit soalnya nanti kalau hujan bisa ketutup tanah nggak tumbuh deh gitu ayo kalian pengen nyoba ya sumpah it's so much fun pokoknya nanturnya nanturnya isu-isu si dua Bismillahirrahmanirrahim bu kenapa kok milih jagung bu dipikir tunggu saya ini jagung ini larang ya bu banyak yang nyari sih di Facebook gitu sampai ada yang rela tak ambil dimanapun posisinya berapapun tak ambil gitu katanya aku mandor ini ngkono mandor 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 dua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ketipan hutan kayak setiap nggak harus disiramin lagi dari akan juga udah hujan kan oke guys thank you yang udah klik video ini jangan lupa untuk tekan like komen dan subscribe dan juga jangan lupa untuk bagikan juga ke temen kalian siapa tahu temen kalian butuh hiburan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati